Yo, halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Oki Oke, jadi teman-teman pada kesempatan kali ini, kita tidak akan bahas dulu yang akun baru saya Kita bahas dulu akun yang lama, yang awal-awal banget, yang di mana, yang Okirigami akun Jadi disini gue bakal bahas tentang kota gue habis guys Jadi kita disini bakal bahas tentang Valkyrie kebintang 11, sama kita bakal bahas juga new update teman-teman semua Tapi sebelum gue bahasin itu semua, buat kalian yang belum subscribe, gue harap kalian subscribe channel ini sekarang Karena dengan kalian subscribe, kalian membantu channel ini untuk terus berkembang, pastinya teman-teman semua Oke, langsung aja disini, mari kita lihat disini teman-teman Oke, disini gue ada Valkyrie bintang 10, yang di mana udah mentok juga ya teman-teman semua Dan disini udah siap di upgrade Jadi disini gue udah siapin tumbal atau ngebahan buat nge-up si Valkyrie itu Pakai ini, pakai Viscous ya teman-teman semua Karena dari bintang 9 ke bintang 10, dari bintang 10 ke bintang 11 Itu butuh tumbal hero bintang 9, yang di mana itu lemennya acak atau bebas Jadi ketika lo mau nge-up hero api, lo bisa pakai tumbal hero air ya teman-teman semua Oke, langsung aja kita upgrade ya tanpa lama-lama Dan disini capek gue hampir 2.190.000 ya 2.200.000 lah ya patokan Kita upgrade disini Dan sebelumnya gue juga udah siapin batu peramalnya Disini ada 21.000 Oke, kita upgrade, kita pakai Nah, udah ya Valkyrie gue udah jadi bintang 9 Oh, bintang 9, bintang 11 Dan capek gue naik 60.000 teman-teman Dan disini ada bakat kedua juga nanti dulu Bakat keduanya Oke, kita bakal upgrade disini kira-kira jadi berapa ya Dari 2 Cuman 100.000 doang nambahnya ya 100.000 bukan sih? 100.000 kan? Iya kan 100.000 Berarti cuma 100.000 nambahnya Jadi capek gue sekarang 2.300.000 Pas banget ya, jadi 1.300.000 Dan disini juga gue bisa nambahin bakat Tapi bakat apa ya? Nanti dulu mungkin gue bakalan cari yang cocok Entah itu penembusan, entah itu rage ya Tapi rage disini gue udah ada rune-nya sih Oke teman-teman, itu adalah Valkyrie bintang 11 Dan disini juga gue bakalan coba cek ya Untuk ngecek aja damage-nya Dan sekalian disini juga gue mau ngasih tau ke kalian Tentang perubahan skill yang Bikin gue takjub ya Dan bikin gue suka gitu Itu adalah perubahan skill Pandora teman-teman Skill ketiganya itu ada perubahan loh Dan ini tuh keren banget efeknya gila Oke ini Valkyrie juga mantap ya Ke bintang 11 Nah sekarang ya teman-teman Kalian bakal lihat efek skill Pandora Disini pandoranya juga ada 2 Jadi kalian juga bisa lihat Nggak akan ini ya Nggak akan bosen liatnya loh Nah ini teman-teman Gue suka banget efeknya Itu efek skill baru Pandora Yang skill ketiga teman-teman semua Jadi ada perubahan skill Perubahan tampilan Dari update yang tadi Yang tadi jam 2 Teman-teman semua Dan kita juga bakalan bahas update apa aja Tadi jam 2 tuh Setelah ini ya Setelah battle ini Dan gue juga pengen liat Valkyrie gue Gimana sih Efesien nggak sih Dinaikin ke bintang 11 Harusnya efesien ya teman-teman semua Karena yang gue dengar Yang gue liat Katanya bakal ada skin gratis untuk Valkyrie Kalian cukup kumpulin diamondnya Itu paling Kalau kalian nggak hoki-hoki banget itu Kalian hanya butuh Ngumpulin 10 ribu diamond teman-teman semua Kalian harus ngumpulin 10 ribu diamond Ya syukur-syukur kalian beruntung gitu Nggak harus sampai ngabisin 10 ribu Tapi untuk siap-siap persimpanan itu Ya 10 ribu lah ya Karena skin Valkyrie yang sekarang tuh Yang katanya gratis tuh Bagus banget teman-teman semua Dan kalian juga bisa dapet skin Tanpa harus top up kan itu Suatu hal yang lumayan gitu Suatu hal yang untung ya Dan ini nggak habis-habis ya Dionysius Gue kalau ada si Loki Kayaknya enak banget nih Loki 3 Jadi ini kan 3 kan Di si supportnya nih Nah ini Aduh gulai Gila-gila-gila Keren-keren Dan jadi aktif ya Yang ininya Yang Magis berantainya Padahal jarang aktif loh yang skill itu Biasanya aktif Magis berantai tuh yang skill yang pertama tuh Yang Ngasih shield Dan untuk akun baru gue Sayang banget ya Kayaknya agak kurang hoki nih Di akun baru Gila parah Bener Gue dapet Alucard banyak banget teman-teman Sampai gue jadiin bahan upgrade Malah si Alucardnya Jadi gue naikin Alucard ke bintang 6 Gue jadiin bahan juga gitu Bahannya Alucard juga gitu Wah dia emang status jiwa Banyak banget ya status jiwa Status jiwa tuh lumayan worth it loh teman-teman semua Karena Ini tuh udah pasti bakal hidup lagi Asal kalian Punya arah yang Suprivable Atau tahan lama ya teman-teman semua Jadi ngasih waktu buat nge-revive gitu Nah hidup lagi kan tuh pandu orang musuh kan Oke Oh criticalnya di Kena sama si Poseidon Pantasan barusan gak critical Nah itu Dionysius juga hidup lagi ya teman-teman Ini worth it banget Tapi Ya agak tricky sih Makanya agak Kalian harus Memahami Konsep hero kalian kayak gimana Arai kalian kayak gimana Untuk pake Si Ini Si rune itu yang hidup lagi ya teman-teman Kita lihat total damage-nya Mantap Gila langsung ngalahin sping ya Valkyrie bintang 11 Ngalahin sping bintang 11 ya Mantap banget Oke teman-teman Dan untuk sekarang Untuk sekarang Gue bakalan Bahas tentang new update ya Buat kalian yang takutnya Kalian gak tau kan new update-nya apa aja Kita bahas langsung yuk Tapi sebelum itu semua teman-teman Gue lupa disini ada yang Queer Hero yang ada di tampilan baru ya Jadi ada yang Disini pushy atau penggabungan Digabungkan disini Pengorbanan juga disini Tukar pun juga ada disini teman-teman semua Nah disini Dan throwback pun juga ada disini Nanti next time Juga bakal ada yang namanya Reset Hero Entah update besoknya Atau besoknya lagi Tapi ada kok teman-teman semua Jadi kalian sabar aja dulu Dan ada fitur baru disini Yang lumayan menarik ya Jadi ini kayak tutorial gitu teman-teman semua Tutorial peks Atau tutorial misi ya Yang dimana ketika Kalau kalian Ngasih Ini Ngasih Apa Ngejalanin misinya Kalian bisa Dapat hadiah gitu Kayak barusan 50 diamond kan Lumayan itu teman-teman semua Disini misinya sederhana Atau itu tuh Lebih ke Lebih ke Ini ya Lebih ke Hal-hal yang harus kalian lakuin Hal-hal yang harus kalian tahu Gitu teman-teman semua Lihat tuh Banyak loh ini Misinya Kalian cuma Tinggal ikutin Nanti kalian bisa dapat Diamond teman-teman semua Oke langsung aja Kita cek langsung ke Info update terbaru kita Oke teman-teman Kita udah sampai di Panspec Resmi Idiligence ya Dan kita juga bisa Lihat sendiri Tentang Text update nya Jadi untuk update Sekarang ada elf baru Yang dimana Dark Souls sama Ice Gaion ya Ini kayaknya Elf Orang kah Gue juga belum lihat tadi sih Oke untuk Dark Souls Disini Skillnya ada Looming darkness Kalian bisa baca sendiri ya Teman-teman semua Kalian bisa pause Atau kalian juga bisa Langsung cek ke Panspec Idiligence gitu Kalian disini ada yang Ya lebih ke Skill-skill yang bagus gitu Dan untuk Ice Gaion ada Precyprose Beat Oke 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 Banyak Dan untuk Selanjutnya ada Fitur baru teman-teman Camp pelatihan pemula Yang tadi yang Yang si Loli Loli cantik tuh Tadi yang Tutorial itu Nah itu adalah fitur barunya Teman-teman Kita juga udah lihat Disitu Dan kalian juga bisa Memulai camp pelatihan pemula Setika karakter Sudah level 20 Teman-teman semua Dan untuk C Optimasi si arena team Ya Saat stack Tentang dibuka jumlah tantang awal Disesuaikan menjadi 3 kali Batas jumlah tantangan Disesuaikan menjadi 6 kali Kalian juga bisa Baca disini dan Hadiannya juga ada Perubahan ya Terus Untuk selanjutnya adalah Entry fungsi Tambahan Baru pintu masuk Quill Hero Oh Yang tadi Yang Quill Hero tadi Teman-teman yang digabungkan Semua yang pengorbanan Penggabungan Sama Tukar Itu digabungin Yaitu yang Quill Hero T.T Ya Untuk Optimalisasi lainnya Oh ada skin baru buat Aleria Yang teman-teman Iswell Terus Yang Skin Hira yang Blooming Foam Terus Skin Prometheus Nick Baron Juga udah ada di toko ya Itu skin Herama Baron Si Prometheus Udah ada di toko Terus Pengamalan operasi Pussy Hero Tambahan Pussy Penambahan Auto Untuk Hero Material Bintang 3 Dan Bintang 4 Jadi udah langsung ada Teman-teman semua Jadi Kalian gak perlu masuk-masukin lagi Sekarang udah otomatis Ditambahin gitu Kalian tinggal Pencet-pencet aja gitu ya Terus Arthur Modalnya diubah Dan lukisan galennya Juga diubah Kayaknya teman-teman Efek khusus Skill Pandora Yang kotak Pandora Yang tadi Yang gue bilang kan Itu juga ada Sudah masuk disini Efek khusus 5 lemen Yang mengelilingi hero Oh jadi efeknya beda lagi ya Teman-teman Gue tadi gak terlalu Ini sih Gak terlalu Ngeh gitu Gak terlalu Fokus sih Ke efeknya Oke Skill Phoenix Deps kesinya diubah Tapi skillnya gak diubah Jadi cuman kayak Namanya doang yang diubah ya Dan skill rune Ditambahan Deskripsi Tak bisa dihapus Pada efek Fokus dan heroik Efek asli tidak berubah Oke dan itu Semua tentang update Ide Legends Kalian bisa baca ya Kalian bisa skip Dari video ini Maksudnya bukan skip Lebih ke stop Di pause dulu Kalian baca dulu Atau kalian juga bisa langsung Ke fanspage nya langsung Di Facebook ya Oke teman-teman Jadi mungkin cukup sekian Tentang video kali ini Gue harap kalian puas Bang kalau misalnya Gue ada salah ngomong Atau salah apa Gue mohon maaf banget Karena itu gak sengaja gitu Oke teman-teman Jadi mungkin cukup Sampai sekian Dan yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa